Bapak Ibu dan Dewan Juri yang berbahagia berikutnya penampilan dengan peserta nomor 21. Bapak Ibu dan Dewan Juri yang berbahagia berikutnya penampilan dengan peserta nomor 21. Bapak Ibu dan Dewan Juri yang berbahagia berikutnya penampilan dengan peserta nomor 21. Bapak Ibu dan Dewan Juri yang berbahagia berikutnya penampilan dengan peserta nomor 21. Bapak Ibu dan Dewan Juri yang berbahagia berikutnya penampilan dengan peserta nomor 21. Bapak Ibu dan Dewan Juri yang berbahagia berikutnya penampilan dengan peserta nomor 21. Bapak Ibu dan Dewan Juri yang berbahagia berikutnya penampilan dengan peserta nomor 21. Bapak Ibu dan Dewan Juri yang berbahagia berikutnya penampilan dengan peserta nomor 21. Bapak Ibu dan Dewan Juri yang berbahagia berikutnya penampilan dengan peserta nomor 21. Bapak Ibu dan Dewan Juri yang berbahagia berikutnya penampilan dengan peserta nomor 21. Bapak Ibu dan Dewan Juri yang berbahagia berikutnya penampilan dengan peserta nomor 21. Bapak Ibu dan Dewan Juri yang berbahagia berikutnya penampilan dengan peserta nomor 21. Bapak Ibu dan Dewan Juri yang berbahagia berikutnya penampilan dengan peserta nomor 21. Jakarta, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, berkibar ke angkasa dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 18 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta diangkat sebagai presiden dan wakil presiden, secara aklamasi dalam sidang PPKI, setelah ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan deklarasi pendirian Negara Kesatuan Indonesia 1946 Presiden Soekarno memindahkan pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta, karena situasi Jakarta tidak aman akibat agresi militer Belanda, 1948 di Madiun, meletus pemberontakan PKI di bawah pimpinan Musso, dalam sejarah radio, Presiden Soekarno menyuruhkan kepada rakyat untuk memilih Soekarno, Hatta atau Musso 1948, agresi militer Belanda kedua, Yogyakarta diduduki tentara kolonial Belanda, Presiden Soekarno dan para pemimpin lainnya diasingkan ke Brastagi, Prapat, kemudian Bangka 1949, Presiden Soekarno dan para pemimpin bangsa dikembalikan ke Yogyakarta dari pengasingan setelah perjanjian Romroyen 1949, Konferensi Meja Bundar KMP antara Indonesia dan Belanda menghasilkan pengakuan secara dujur Indonesia menjadi negara serikat di bawah Uni Indonesia Belanda pada tanggal 27 Desember dan Soekarno sebagai Presiden RIS, 1950 Presiden Soekarno kembali ke Jakarta negara RIS diubarkan dan kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia 1955 Presiden Soekarno berbeda di Konferensi Asia Afrika 1 dengan judul Lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru Konferensi Asia Afrika mengakibatkan berdekanya negara-negara Asia dan Afrika 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 1. Pembubaran Konstituante 2. UUD 1945 berlaku lagi dan tidak berlakunya UUD 1950 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota-anggota DPRS Utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan Serta pembentukan DPAS 1960 Presiden Soekarno berbeda di depan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Dengan judul To Build Toward A New Membangun Dunia Baru Yang berisi tawaran gagasan tentang merumusan nilai-nilai Pancasila dalam biagam PPW 1961 Presiden Soekarno mengumandokan Komando Pembebasan Irian Barat Yang dikenal dengan Trikomando Rakyat Trikora Pada tanggal 19 Desember Yaitu 1. Gagakan pembentukan negara punika Papua Buatan kolonial Belanda 2. Kibarkan sayang merah putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum Mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa 1962 Dalam buku Warisi Api Sumpah Pemuda Halaman 135 sampai dengan 136 Presiden Soekarno pernah berkata Berilah saya seribu orang tua Saya bersama mereka kiranya dapat memindahkan Gunung Semeru Tetapi apabila saya diberi 10 pemuda Yang bersemangat dan berapi api kecintaannya Terhadap bangsa dan tanah tumpah darahnya Saya akan bisa menggembarkan seluruh dunia 1963 Presiden Soekarno membuka Game of Dunia Emerging Force Ganevo di Jakarta 1964 Presiden Soekarno mengamandukan Dekora 1. Berhebat pertahanan Republik Indonesia 2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat rakyat Malaya Singapur, Sapa, Sarawak dan Brunei untuk membarkan negara berneka Malaysia 1965 Presiden Soekarno membuka Konferensi Islam Asia Afrika KIAA di Jakarta, 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto Yang lebih dikenal dengan istilah super semang yang berisi satu Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan Serta kesabilan jalannya pemerintahan dan kewipawaan pimpinan Presiden Atau Panglima Tertinggi atau Pemimpin Besar Revolusi Atau Mandataris MPRS Demi menggutu keutuan bangsa dan negara Republik Indonesia Dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi Dua, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya Tiga, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawab seperti tersebut di atas 21 Juni 1970 Soekarno wabafat di RS Pusat Angkatan Darat Jakarta Dan dimakamkan di Blitar pada tanggal 22 Juni 1970 Berdasarkan surat keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1970 Bung Karno Putra Fajar oleh Solihin Salam 23 Oktober 1986 Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan proklamator Berdasarkan kepres nomor 81 Garing TK Garing 1986 7 November 2012 Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan nasional Berdasarkan kepres nomor 83 Garing TK Garing 2012 Presiden Soekarno mendapat 26 dolar Dr. Honoris Causa 7 dari perguruan tinggi di Indonesia Dan 19 dari perguruan tinggi di luar negeri Pada tahun 1951 sampai dengan 1965 30 Januari 1951 Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum Manila, Filipina, Far Eastern University 19 September 1951 Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum Yogyakarta, Indonesia, Universitas Gajamada 24 Mei 1956 Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum Yuki USA, Columbia University 27 Mei 1956 Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum Yuki USA, Michigan University 8 Juni 1956 Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum Montreal, Canada, McGill 23 Juni 1956 Dr. Honoris Causa dalam ilmu teknik West Berlin, Jerman, Berlin University 11 September 1956 Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum Moscow, USSR, Lomonosov University 13 September 1956 Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum Belgrade, Uglos, Safiya, Beograd University 23 September 1956 Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum I'wakum Tidakir query, Uglos, awit Dondi, Blyas, berita terkini Um, terpikirwear, bugaranya Uglos, sahaja Dondi, Tu, jika Tidakir, cuota